Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar pelatihan disertifikasi olahan pertanian di Bank Sampah Hijau Selaras Mandiri, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran. Pelatihan disertifikasi olahan pertanian ini merupakan pelatihan yang ketiga kalinya. Sebelumnya, Sudin KPKP telah membuat pelatihan yang sama untuk Kecamatan Senen dan Kecamatan Menteng, kemudian Kecamatan Johar Baru dan Cempaka Putih, hari ini Kecamatan Kemayoran dan Kecamatan Sawah Besar. Ini adalah kegiatan ketiga kita, ini adalah kegiatan diversifikasi olahan hasil pertanian, yang mana kegiatan ini ditujukan nantinya adalah untuk menciptakan wira usaha baru. Jadi target kita ada 200 orang wira usaha yang nantinya akan kita lahirkan dari kegiatan ini. Masing-masing kegiatan kita melaksanakan untuk 50 orang peserta, 25 orang masing-masing kecamatannya. Dengan harapan nantinya 25 orang ini akan lahir wira usaha baru, atau jackpreneur kalau dikitanya. Itu sasarannya kita. Bagus sekali, sangat membantu. Banyak sih ilmunya ya, sekarang kan lagi bikin kue ya, bikin kek gitu. Jadi buat pengalaman aja gitu. Ini kegiatannya namanya pelatihan diversifikasi hasil olahan pertanian. Mereka dapat pelatihan, mudah-mudahan bisa berkembang. Tujuan dari pelatihan ini diadakan adalah untuk menciptakan wira usaha baru, sebanyak 200 wira usaha baru, yang akan dibina para pendamping jackpreneur Sudin KPK.